Hari-hari ini di Yogyakarta banyak sekali hantaran tradisional yang berisi ketan kolak apem hantaran yang muncul setiap bulan ruah atau bulan sakban bahkan tradisi di kampung gendeng cantel RT01, RW01, Mujamuju, Umbul Harjo dibuat tumpeng dengan ketan kolak apem sebelum dilanjutkan subscribe, like, komen, dan share serta dentingkan lonceng agar channel ini bisa terus menunjungi dengan informasi menarik lainnya menjelang puasa dan di bulan ruah ini ada tradisi sebagian masyarakat Jawa yang mengadakan ruahan yang menarik dalam tradisi ini selalu dibuat makanan ketan kolak apem tidak pernah berganti jajanan ini dibagikan atau dihantarkan pada lingkungan dan keragbat ketiga makanan ini dipilih karena diakini memiliki nilai filosofis adiluhu yang sangat penting menjadi pelajaran di masa kini ketan didefinisikan dari pelafalan orang Jawa menyebut kotan istilah yang berasal dari bahasa Arab memiliki makna kesalahan artinya setiap orang memiliki kesalahan walau orang Jawa juga mengenal istilah keragatan yakni lengket dalam persaudaraan sedang kolak berasal dari kata halako yang berarti menciptakan istilah yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi halik yang memiliki arti sang pencipta Tuhan yang Maha Esa sementara apem konon juga berasal dari pelafalan orang Jawa dari kata Arab afum atau afwan yang memiliki arti permintaan maaf dengan kata lain penggunaan ketan kolak apem sebagai sajian tradisi ruahan dimaknai bahwa setiap orang memiliki salah pada orang lain ataupun sang halik sehingga menjelang puasa ini membersihkan diri dengan meminta maaf baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang sudah meninggal atas kesalahan yang dilakukan kepada sang halik juga memohon maaf pada sesama agar kekeluargaan tetap kuat rekat semua ini dilakukan pada bulan ruah menjelang puasa sehingga memasuki ibadah Ramadan semua sudah bersih dari dosa terhadap sesama ataupun sang halik masyarakat Jawa mempercayai apem dibawaki ageng gribik setelah menunaikan ibadah haji setelah peristiwa itu apem berkembang menjadi kue tradisional Jawa dan digunakan dalam berbagai prosesi adat masyarakat Jawa ada yang mempercayai ketan kolak apem simbolisasi raja memayungi rakyat karena apem seperti payung agar rakyat kuat persaudaraannya seperti ketan dan hidupnya manis seperti kolak di kampung gendeng cantel sore hari warga berkumpul berdoa bersama dan kemudian menyantap tumpeng ketan kolak apem bersama-sama selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati